Hai mau gadget murah di Elgoza aja Elgoza elektronik gadget online Plaza Elgoza proses cepat efisien dan murah harganya Ammar TV A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra T'ilke ayatul kitab ilmubin إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن وله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا من أكا أنت العلم الحكيم قال ربك أعوذ بك من همزات الشيطين وعوذ بك ربك أن يحضرون استغفر الله العظيم إن شاء الله للأخ شكرا atas soalan yang begitu baik sekali أنا coba ngobrol bahasa Indonesia ya soalan yang pertama tentang bagaimana mau menghafal Al-Quran kan jadi setiap kali Anda diajukan soalan kayak gini di Singapura dan Singapura dengan suasana yang dikatakan negara yang bukan negara Islami jadi bagaimana orang-orang mau menghafal Al-Quran ada niat untuk menghafal Al-Quran di Singapura Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ yang bermaksud dan telah kami mudahkan untuk kalian menghafal dan membaca Al-Quran maka adakah di kalangan kalian yang menginginkan ilmu tersebut setiap kali kita bertemu dengan topik isu tentang penghafal dan Al-Quran seringkali anda ingatkan murid-murid anda sahabat-sahabat anda yang ingin menghafal Al-Quran biarlah penghafazan Al-Quran ini berjalan sehingga kita wafat biarlah perjalanan kita ingin menghafal Al-Quran sampai 30 juzuk biarlah sehingga umur kita 79 tahun jangan ada target 30 tahun khalas sebab perjalanan hidup bersama Al-Quran ini biar selama-lamanya ada di antara ikhwan dari kita Allah SWT berikan mereka fadilah kelebihan mereka dapat menghafal Al-Quran pada usia yang begitu mudah tapi ada juga di kalangan kita yang baru berhijrah jadi bagaimana kita ingin menghafal Al-Quran bagaimana kita ingin mencintai Al-Quran berbalik kepada ayat yang Allah SWT mengatakan قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ kita sering kali terfikir mana kita ingin mencintai Al-Quran ikhwah sekarang kita berhenti dari berfikiran itu berfikir bagaimana Allah SWT mencintai orang-orang yang yang menghafal Al-Quran jadi قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِهُ maka ikutlah jejak langkah Nabi SAW dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW diantara sunnah-sunnah yang paling afdal di dalam kehidupan kita adalah menghidupkan Al-Quran Al-Karim menghidupkan Al-Quran bermaksud menghafal Al-Quran bukan sahaja kita menghafal isi kandungan Al-Quran menghafal adalah menjaga dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran jadi ada yang di usia muda yang menghafal Al-Quran tapi belum dapat mengamalkan Al-Quran tapi mungkin pada usia-usia antum yang udah 20 tahun 30 tahun mulai hafal Al-Quran langsung amalkan Al-Quran dan ada di antara kita yang baru menghafal Al-Quran tapi gak pernah dapat bisa merasakan ni'mat mengamalkan Al-Quran kerana mengamalkan Al-Quran adalah penjagaan yang sebenar dalam menghafal Al-Quran hafal Al-Quran dengan huruf dan kalimahnya adalah satu cara menghafal Al-Quran tapi mengamalkan dan menghidupkan Al-Quran itulah cara sebenar kita menghafal Al-Quran jadi gak ada sebab untuk kita tidak menghafal Al-Quran walaupun kita udah sampai usia 50 tahun sebab tidak ada had umur untuk menghafal Al-Quran bahkan digalakkan para sahabat Sayyidina Umar menghafal Surah Al-Baqarah selama 9 tahun anda habis hafal Al-Quran selama 11 bulan wah bagus ya Ustaz tapi Sayyidina Umar selama 9 tahun Surah Al-Baqarah takut sekali dia ingin mengalih ke Surah Al-Imran kerana takut sekali tidak bisa amalkan Surah Al-Baqarah jadi bagi kalian ikhwani yang masih lagi menghafal Surah Al-Baqarah baru masuk Surah Al-Imran teruskan biarlah kita mati dalam keadaan bersungguh-sungguh ingin menghafal Surah Al-Mulk biarlah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam keadaan kita masih lagi tapi untuk berjalan lebih lanjut haruslah kita mengambil guru untuk belajar barulah akan datang konsep yang dinamakan keberkatan dalam menuntut ilmu Al-Quran jadi inginkan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala haruslah kita mulai dengan mempelajari Al-Quran dan ingin mendapatkan keridaan daripada pembacaan Al-Quran bermula dengan menamalkan Al-Quran ingin beristikamah dengan Al-Quran carilah guru dan teman untuk memberikan kita semangat beristikamah sebab orang-orang yang tidak beristikamah dengan Al-Quran maka orang-orang itu yang dinamakan sebagai رُبَّ قَارِين يَقْرَأُ الْقُرْآن وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ ada di antara orang-orang yang kari pembaca pembaca Al-Quran tiap kali mereka membaca Al-Quran Al-Quran melaknat mereka jadi jadilah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan berguru dan berniat supaya Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita tiap kali kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi antum sudah ada semangat untuk menghafaz Al-Quran Masya Allah ya teruskan walaupun ada yang baru mulai dari juzu amma ada yang baru mulai dari juzu tabarab teruskan perjalanan antum biarlah penghafazan Al-Quran ini seumur hidup antum biarlah antum dalam keadaan ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan antum masih lagi belajar untuk menyebutkan lafzul ataupun kalimah-kalimah di dalam Al-Quran Al-Quran wa ta'ala a'lam wa kuulu qawuli hadha wa astaghfirullah alaikum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Amar TV sudah lihat kan videonya Masya Allah bukan Insya Allah videonya bermanfaat ya Yuk bantu dawa kami dengan menyalurkan zakat infak dan sodakoh kerakening kami Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional Da'u Amar TV terima kasih ya sudah nonton video kami jangan lupa like, komen, dan share video-video kami Jazakumullah khairan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati